Bismillahirrahmanirrahim Hai Sob, Fahri disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian Oke, karena banyak yang request untuk Fahri bahas tentang Hoya Sebenarnya Fahri udah pernah bahas tentang Hoya di video sebelumnya Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu ya tentang Hoya Fahri akan bahas Hoya, cara mudah merawat Hoya bagi para pemula Kebetulan ini ada Hoya Karnosa Farigata sedang berbunga Dan ini ada Hoya Finlay Sony Bagaimana supaya Hoya Sobat sekalian bisa subur dan juga rajin berbunga Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya Sobat sekalian di Fahri Orkid sedang mekar anggrek hitam Kalimantan Sobat sekalian Harum sekali Dan kenapa namanya anggrek hitam sebenarnya diambil hanya dari lidahnya ini yang berwarna hitam nih Sobat bisa lihat Tuh lidahnya berwarna hitam, tapi sepal petalnya berwarna hijau Sobat sekalian Ini bunganya besar, wangi, blepnya juga besar nih Besar sekali, blepnya subur ya Terima kasih telah menonton! Oke Sobat sekalian Jadi sebelum Fahri bahas tentang Hoya lebih jauh Fahri akan ajak Sobat sekalian untuk melihat Hoya di habitat asinnya Supaya Sobat lebih mendalami Cara hidup Hoya dan kebiasaannya atau habitnya di alam itu seperti apa Ayo ikut Fahri untuk melihat Hoya di alamnya Sobat sekalian Sobat sekalian sebelum membahas Hoya Fahri ajak Sobat sekalian untuk melihat Hoya di habitat aslinya supaya Sobat sekalian lebih paham Hoya itu tipe pertumbuhannya seperti apa, kebiasaannya, bagaimana, supaya nanti ketika Sobat sekalian memelihara Hoya Itu tahu karakter Hoya yang diinginkan Hoya itu seperti apa Dari melihat Hoya di habitatnya seperti ini Sobat jadi tahu kan ya bahwa Hoya ini adalah tanaman epifit Sobat sekalian seperti pada anggrek Oh dia mengganggu tanaman yang ditempeli dong Bukan Jadi bedanya epifit dengan parasit Kalau epifit itu hanya numpang nempel saja Tapi tidak mengganggu tanaman yang ditempelinya Kalau parasit itu yang mengganggu tanaman yang ditempelinya Jadi Hoya ini seperti anggrek, dia epifit Ini adalah Hoya lacunosa lagi berbunga Sobat sekalian Nih Ini bunga Hoya lacunosa masih belum mekar Ini harum baunya Nah uniknya dari Hoya ini, tangkai bunga ini dia tidak rontok Jadi selalu memanjang keluar bunga baru, memanjang keluar bunga baru Ini yang sudah mekar untuk Hoya lacunosa Nih, cakep ya Ini bunganya lumayan banyak ya, ada berapa tangkai 1, 2, 3 Bunganya kecil tetapi wangi Sobat perlu tahu bahwa Hoya ini memiliki penyimpanan makanan dan juga cadangan air di daun Sehingga kita bisa menyebut Hoya ini termasuk sukulen Sukulen itu adalah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya bisa di Bagian tanamannya bisa di daun, di akar, batang Seperti pada Hoya ini di daun, Sansifera di daun Kau deks itu di batang, kaktus di batang gitu ya Jadi ini bisa kita masukkan ke golongan sukulen Nah cadangan air dan makanan di daun ini untuk senjata Hoya ketika musim kemarau Karena dia epifit, jadi dia tidak selalu mendapatkan air dari lingkungan Sehingga dia menyimpan cadangan makanan dan airnya di dalam daun ini Sehingga ketika musim kemarau yang panjang, kita akan melihat daun Hoya ini akan menipis daunnya atau akan mengkerut Atau tidak setebal ketika musim hujan Nah ini karena cadangan air dan makanannya dipakai untuk mempertahankan diri Supaya tetap hidup di musim kemarau Nah ketika musim hujan, dia akan menyimpan cadangan makanan dan airnya lagi di daun Jadi kesempatan ketika musim hujan, dia menyerap air sebanyak-banyaknya, dia simpan di daun Ini Hoya Lakunosa Jadi Hoya ini dia tumbuhnya epifit Coba sekalian Ini nanti berkaitan dengan pemilihan media dan juga cara kita menanam Hoya Karena Hoya ini epifit, jadi akan tidak tepat jika sobat menanamnya dengan tanah atau media-media terestrial Jadi pakai media-media epifit Kemudian disini juga ada Ini Hoya Lakunosa Nih, Hoya Lakunosa lumayan banyak ya Kemudian kita akan ke yang lebih pendek disini Nih, Hoya Lakunosa juga Nah dia Titik utamanya atau batang utamanya disini Kemudian dia akan memanjat terus sampai atas Kita lihat yang lebih pendek lagi disini sobat sekalian Ini dia Hoya Lakunosa Yang ini lebih hijau karena disini lebih teduh Yang tadi disana, disana itu dia terpapar sinar matahari cukup banyak Sehingga rajin berbunga Walaupun daunnya agak berwarna kuning Tetapi ketika dia terpapar sinar matahari cukup banyak Dia akan rajin berbunga Berbeda dengan yang di pohon kelapa ini Dia sangat teduh karena terlindung oleh tajuk-tajuk pohon pisang, pohon kelapa, pohon jati Sehingga daunnya ini sangat hijau Hijau tua, mengkilap, sangat gendut Karena disini kelempapannya juga sangat tinggi Nah jadi karena Hoya ini termasuk sukulen Dia pinter menyimpan cadangan makanannya di daun Dan ada beberapa yang dibatang juga Sehingga kita tidak perlu menyiramnya tiap hari sobat sekalian Jadi sobat tidak perlu khawatir Hoya ini akan dehidrasi atau kekeringan Karena dia menyimpan cadangan airnya pada daun Dan media yang dibutuhkan untuk Hoya ini Jangan media yang terlalu padat dan terlalu lama menyimpan air Karena dia epifit Jadi dia suka dengan media yang memiliki aerasi Atau sirkulasi udaranya yang baik Sehingga media yang berongga sangat bagus Contohnya adalah kulit kayu Kemudian potongan-potongan kayu Bark arang bisa Kemudian pakai cacahan pakis bisa Kemudian pakai coco fiber Kemudian pakai kulit kelapa atau tepes Kalau orang sini bilang Kemudian pakai perlite juga bisa Jadi media-media tanam yang biasa digunakan Untuk media tanam epifit seperti angrek Bagaimana kalau menggunakan moss? Bisa menggunakan moss Asalkan jangan terlalu padat ya sobat sekalian Karena kalau terlalu padat nanti Pengalaman Fahri akarnya Hoya ini ketika mendapatkan media yang terlalu padat Akarnya akan busuk dan gampang terserang Hama nematoda Jadi nanti akarnya bisa busuk Nah ini Dengan menilik Hoya di habitat aslinya seperti ini Baru harap sobat bisa tahu bahwa Hoya ini bukan tanaman terestrial Tetapi tanaman epifit seperti angrek Alangkah baiknya kalau sobat punya pohon di rumah Bisa ditempel-tempeli di pohon Seperti kita menempelkan tanduk rusak Menempelkan angrek Sobat sekalian Jadi mungkin sobat berpikir Oh ternyata Hoya itu tanaman liar ya Oke jadi semua tanaman hias Itu awalnya adalah tanaman liar Yang manusia suka sehingga dia dibudidayakan untuk tanaman hias Aroid pun juga tadinya tanaman hutan Tanaman liar Tapi karena banyak yang suka Sehingga dieksploitasi Dipelihara Dibudidaya Sampai di habitatnya kadang beberapa sudah terancam purna Sehingga dilindungi Oke selain Hoya Mari menemukan Disidia juga disini berdampingan Dengan Hoya Lakunosa tadi Ini disidia Apa sih bedanya disidia sama Hoya Jadi mereka itu kerabat Jadi gak heran kalau sangat mirip ya Namun untuk disidia ini Bunganya itu lebih kecil dari Hoya Bunganya lebih kecil dari Hoya Dan daya tariknya hanya di daun Dan juga untuk disidia itu biasanya ruas-ruasnya ini lebih panjang Ruas atau jarak daun ke daun dari stem atau batangnya ini cukup panjang Ini untuk disidia Daunnya juga tebel Jadi masuk sukulen juga seperti Hoya Dia tumbuh baik disini Ini terpapar sinar cukup banyak Sehingga daunnya agak kuning Dia udah mulai memanjat ke atas Nanti lama-lama pohon jati ini akan penuh dengan Hoya Karena dia akan manjat terus ke atas Untuk mencari Atau ekspansi diri ya Jadi tidak heran jika Sobat yang mungkin tinggal di Dekat-dekat hutan Dekat-dekat ladang-ladang yang Ditumbuhin pohon-pohon besar Apalagi di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Menemukan Hoya di pohon-pohon tumbuh Itu memang seperti itu Karena memang habitat Hoya itu di pohon-pohon Seperti anggrek Itu sobat sekalian Fahri akan ajak lagi sobat Menilik habitat Hoya Tetapi ini di pinggir sungai ya Ada Hoya Di versi folia Pohonnya agak tinggi Jadi Fahri harus zoom Dan tempatnya di pinggir sungai Agak susah sih untuk manjatnya Yang penting nanti sobat Bisa lihat gambarnya aja ya Karena pohonnya besar dan tinggi Dan di pinggir kali Ikutin Fahri terus ya Sobat sekalian Di sebelah sana itu Ini di pinggir sungai Di sebelah sana itu ada pohon duri Kalau orang sini menyebutnya Duri Cangkring Dia keluarga polong-polongan ya Bunganya warna merah Nah itu pohon duri Jadi Fahri gak bisa manjat Jadi Fahri zoom dari sini Itu di sana ada Hoya Diversi folia Hoya Diversi folia Ini bunganya berwarna Agak krem Ada kuning-kuningnya gitu Daunnya lumayan besar Dan dia sebenarnya udah lama Batangnya udah besar-besar Dan melilit-lilit Dia sampai ke atas Ada yang ranting pohonnya Udah patah Jadi dia menggantung Seperti ini Nah ini Hoya Diversi folia Nah jadi seperti itu ya Hoya di habitatnya itu Seperti itu Tubuhnya jadi Akarnya Dan juga batangnya itu Tidak menyentuh tanah Jadi Murni epifit Sobat sekalian Jadi untuk membahas Hoya Karena Hoya ini termasuk Sukulen Seperti yang Fahri jelaskan tadi Dia menyimpan cadangan airnya Di daun Sehingga sobat Gak perlu khawatir Untuk Hoya itu Dehidrasi Namun beberapa Hoya Ada yang Daunnya itu tipis Tidak menyimpan cadangan Makanan yang banyak Contohnya adalah Hoya Kampanulata Hoya Kampanulata ya Berasal dari Kalimantan Termasuk bunganya besar ya Warnanya kurang mencolok Tetapi Justru itu daya tariknya Berwarna soft Nah ini Hoya Kampanulata Hoya Kampanulata Kemudian Hoya Densifolia Ini dia cadangan makanannya Atau cadangan airnya Tidak terlalu banyak Jadi perlu dikasih media Yang mengunci kelembapan Cukup lama Untuk membahas Perawatan Hoya Yang pertama Yang paling pokok Adalah media Sobat sekalian Apa sih media yang cocok Untuk Hoya Karena kita sudah melihat Hoya di habitatnya Kesimpulannya bahwa Hoya ini epifit Epifitik ya Menempel di pohon Seperti anggrek Sehingga media yang Fahri gunakan adalah Media-media Untuk tanaman epifit Seperti anggrek ya Media yang Bagus digunakan Adalah Coco Fiber Jadi ini kulit kelapa Yang sudah diambil Seratnya Jadi bukan Coco Pit Tetapi Coco Fiber Nah limbah dari Coco Fiber ini Coco Pit Tapi kalau Coco Pit Nggak Fahri pakai Karena terlalu padat Jadi pakainya Coco Fiber ini Karena dia berongga Rongganya cukup banyak Kemudian Pine Bark Atau Papan kulit pinus Yang Kecil-kecil seperti ini Nah ini biasanya Fahri gunakan Untuk Hoya Yang Tipe-tipe Pertumbuhan batangnya Tegak Nggak Merambat Contoh yang Tipe batangnya Tegak Adalah Hoya Kampanulata ini Kemudian Hoya Ada Hoya Multiflora Kemudian Hoya Densifolia Ini sedang berbunga Sobat sekalian Ini Hoya Densifolia Sedang berbunga Bunganya berwarna kuning Kadang orange Terus tengahnya Ada warna merahnya Ini juga Knopnya banyak Di sini Ini Fahri menggunakan Pot yang Drainase Airasinya bagus Lubangnya banyak Dan ini pakai Pine bark Fahri akan menunjukkan Kasus yang pernah Fahri alami Fahri sempat Dulu menanam Hoya Menggunakan media Yang Porositasnya kurang bagus Dulu pakai Mouse hitam Terus ada yang pakai Mouse putih Terus ada yang pakai Mouse Yang biasa untuk Nanam aroid Mouse hidup Ternyata Dengan media Padat seperti ini Ini dulu malah ada yang pakai Skam ya Skam fermentasi Ternyata Dengan media Seperti ini Media-media yang sifatnya padat Itu untuk Awal pertumbuhan Setahun dua tahun Dia bagus memang Untuk Hoya Hoya nya langsung Subur Daunnya hijau Tetapi Lama-kelamaan Seiring dengan Medianya yang Semakin memadat Ternyata Hoya tersebut Akan terserang Nematoda Sobat sekalian Nah ini contoh Tanaman Hoya yang mati Karena medianya terlalu padat Yang Fahri Alami Banyak lubang-lubang Di batang Dan juga akar Akarnya tidak berkembang Dan terserang Nematoda Nematoda itu Secara gampangnya adalah Hama seperti cacing Yang menyerang akar Dan juga pangkal batang Pada tanaman Nah ini pengendaliannya Pakai Nematisida ada Pestisida khusus Nematoda Sebaiknya untuk Menghindari Masalah ini Kita Lebih baik Menggunakan Ini bongkol-bongkol yang mati Ini jadi Kayak Kayak Kutil gitu ya Jadi menggelembung Karena terserang Nematoda Di dalamnya ini Jadi batangnya jadi Busuk Kena Nematoda Untuk menghindari Seperti ini Nanti Fahri juga Akan pindah Supaya tidak Terserang Nematoda Nah Untuk Menghindari Hal tersebut Fahri lebih Sekarang lebih Ke media Yang porositisnya Tinggi Termasuk pakai Coco Fiber Nah ini contoh Yang sudah Fahri pindah Dengan Drainase cell Pertumbahannya Lebih bagus Ini pakai Coco Fiber Dikit aja Di akarnya Dikit aja Sini Kemudian Batang-batang Hoya ini Fahri lingkarkan Disini Sehingga nanti Akarnya akan Masuk-masuk Sendiri Mencari Media Coco Fiber Yang Fahri Selip-selipkan Disini Coba sekalian Nah ini nanti Kalau Kena air Atau kena hujan Dia akan Menyimpan air Cukup lama Tapi gak lama Banget Jadi porositisnya Bagus Nah ini Hoya Makropila Yang Fahri Tempel Di Drainase cell Kemudian Ada juga Hoya Diversifolia Ini Hoya Diversifolia Yang tadi Seperti Di pohon Yang di pinggir Kali Nah ini Juga bagus Dengan Drainase cell Seperti ini Nanti kita tinggal Secara rutin Mengatur Sulur-sulur Yang mungkin Sudah Melebihi Batas ini Kita lingkarkan Lagi aja Supaya Nanti dia Ngumpul disini Nah Nanti Fahri Akan bikin Video khusus Untuk Perbanyakan Jadi Perawatan yang Paling utama Adalah Media dulu Dengan media Yang tepat Hoya Sobat sekalian Pasti akan Tumbuh Dengan baik Kemudian Fahri ada Hoya Delicose Separte ini Sedang berbunga Ini bunganya Belum mekar Semua sih Ini bagus Kali Ini aromanya Harum gak ya Harum ini Aromanya harum Untuknya bagus Nah Uniknya dari Hoya Ini tangkai bunga Ini dia tidak Rontok Bunganya aja Yang rontok Terus nanti Tangkainya ini Akan berbunga lagi Ketika musim Selanjutnya Contoh ini Ini tangkai bunga Ini sobat sekalian Tangkai bunga Hoya makropila Bunganya udah rontok Ini nanti akan memanjang Dan keluar bunga lagi Sobat bisa juga Tanam Hoya Itu di pot kayu Seperti ini Nah nanti dia Menggelambir-gelambir Ke bawah Nanti kalau digantung Dia bisa panjang Ini juga rajin bunga Ini ada tangkai bunganya Banyak Ini Hoya Lakunosa Selain di pot kayu Ini Selain di pot kayu Sebenarnya sobat juga Bisa tempelkan Di papan paki Seperti ini Nanti dia akan Menggelantung Ini calon bunga Nih banyak banget Calon bunganya Hoya Lakunosa Ini Udah lumayan lama Sehingga udah rimbun Ini vari tempatnya Di tempat yang teduh Sehingga warnanya Hijau gelap Kemudian itu ada Hoya Pubicalyx Yang sedang Akan berbunga Itu Udah kuncup ya Hoya Pubicalyx Ini Hoya Karnosa Varigata Nih udah mekar sempurna Bunganya warna pink Bagus banget Oke jadi Untuk perawatan Hoya bagi pemula Yang pertama Adalah Media Harus tepat Sobat sekalian Kalau medianya Salah Apalagi kalau Sobat tanamnya Pakai tanah Itu nanti Akarnya kurang bagus Bisa busuk Memang untuk Jangka waktu tertentu Dia akan Subur untuk pertama kalinya Nanti lama-kelamaan Hoya nya Terus akan menguning Seperti Pada Pubicalyx ini Sobat sekalian Nah Hoya Pubicalyx ini Awalnya dia subur Hijau banget Terus lama-lama Daunya gak menguning Ini Nanti Fahri akan Pindah juga Ke Drainase Cell Karena Ternyata dengan Media yang Kurang poros Seperti itu Hoya nya Mudah untuk Terserang penyakit Terutama Nematoda tadi Jadi itu nanti Setelah selesai berbunga Fahri akan pindah Untuk Hoya Pubicalyx nya Itu media Kemudian Penyiramannya bagaimana Seperti yang Fahri Dijelaskan tadi Bahwa Hoya masuk Sukulen Jadi Dia menyimpan cadangan Makanan dan juga Air di daun Jadi Sobat Tidak perlu Menyiram tiap hari Sebenarnya Menyiram tiap hari Juga boleh Asalkan Medianya cepat kering ya Karena Karena pengalaman Fahri Ketika dia terlalu Banyak air Juga kurang Bagus Untuk Hoya Jadi Secukupnya aja Ketika musim Kemarau Boleh lah Tiap hari Apalagi Kalau Ditanam Di Drenase Sel seperti ini Kan cepat Kering nih Boleh tiap hari Kalau di tempat Fahri Hoya nya Kena hujan Semua Jadi Disini Tidak perlu Nyiram Kalau ketika Musim Hujan Tapi kalau Kemarau Itu bisa Tiap hari Atau Seminggu Tiga kali Kemudian Untuk memupukan Pupuk yang Paling efektif Untuk Hoya Adalah Pupuk yang Disemprotkan Ke daun Dengan pupuk daun Disemprotkan Ke Keseluruh Bagian daun Dan juga Akar-akar baru Bisa pakai Pupuk Merknya apa aja Yang penting Pupuk untuk Yang diaplikasikan Ke daun Kemudian Fahri juga Menggunakan Pupuk slow release Yang Fahri Taruh di Sekitar akar 6 bulan Sekali Sobat sekalian Kemudian Untuk pencahayaan Tadi Fahri juga Udah jelasin Di habitat tadi ya Jadi kalau Pengen Hoyanya Daunnya Hijau gelap Itu harus Teduh banget Tapi kalau Pengen Hoyanya Rajin berbunga Cahayanya Agak banyak Meskipun nanti Warna daunnya Akan Agak Agak kuning sedikit Kayak gini Kayak gini Kalau ini Yang teduh banget Jadi hijau banget Tapi Konsekuensinya Bunganya tidak sebanyak Kalau teduh Konsekuensinya Bunganya tidak sebanyak Ketika kita Taruh di tempat Yang cahayanya banyak Jadi mau Hasilkan bunga Atau daun nih Sobat sekalian Kemudian Cara perbanyaknya Cara perbanyaknya Nanti Fahri akan Bikin Khusus di video selanjutnya Karena nanti Videonya ini terlalu panjang Jadi itu ya Yang pertama adalah Media Media harus poros Untuk Hoya Karena merupakan Tanaman epifit Yang kedua Penyiramannya Cukupnya aja Sesuai dengan Lingkungan sobat sekalian Dan juga media Yang sobat gunakan Kemudian yang ketiga Pemupukannya Kapan pemupukan dilakukan Pemupukan yang paling bagus Adalah Sesering mungkin Dengan dosis yang rendah Jadi Misalnya seminggu Tiga kali Tapi dosisnya Setengah dari Yang dicantumkan Di kemasan Jangan memupuk Sekali langsung banyak Tapi hanya Sebulan sekali Itu gak bagus Jadi dengan dosis yang rendah Tetapi sesering mungkin Untuk Hoya Gimana mas Fahri Kalau Hoya nya Aku tempelin di pohon Justru malah bagus Kayak di habitatnya Tapi kalau kita Yang tinggal di kota-kota Gak punya pohon Ya bisa aja Tempel di tembok Atau di Drainase sel Seperti ini Seperti tanduk rusak Kita tinggal Gantungkan Ini adalah Hoya Multiflora Sesuai namanya Multi Berarti banyak Satu tangkai Memang biasanya Bunganya banyak Dan Hoya Multiflora ini Aromanya Harum Ini yang berasal Dari Jawa Yang sebelah kanan Ini yang berasal Dari Jawa Bentuknya Seperti Elow Atau Anak panah Kemudian yang ini Yang kiri Berasal dari Yang ini Yang kiri Berasal dari Bali Untuk yang berasal dari Bali Bunganya putih polos Sedangkan yang dari Jawa Belakangnya ada warna Kehijauan ya Kuning kehijauan Terima kasih telah menonton! 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 Karena Hoya ini dia menyimpan cadangan makanan di daun Jadi kalau sobat tanam di media yang tidak ada akar tadi Selang beberapa hari, beberapa minggu dia pasti akan berakar Biasanya memang penjual-penjual jual Hoya itu kondisi potongan atau potongan baru Atau hanya stek berupa bahan stek berupa daun dan batang aja itu gak masalah Karena biasanya kalau dikirim dengan akarnya itu kan panjang banget Dan nanti harganya cukup tinggi Nah kalau pengen harganya ekonomis Biasanya para penjual menjual bahan stek Misalnya berapa ruas atau berapa daun Kadang ada yang hanya 1 daun, 2 daun Sobat bisa dapetin berbagai jenis Hoya dengan harga ekonomis di Sopinya Fahri Orchid Linknya ada di kolom deskripsi ya Sopi Fahri Orchid Nanti ketemu ada macam-macam Hoya disitu Kalau sobat pengen belajar Hoya Mau sharing pengalaman silahkan tulis di kolom komentar Mari tunggu request selanjutnya Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk